Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ini tuh channel kali ini ini tuh channel akan membuat konten tentang barang ini kita baru saja unboxing yaitu impact range atau alat pembuka baut atau juga sama sepertinya halnya bor ya untuk buka pasang baut gambarnya seperti ini ya nah ini gambarnya gambar nanti yang ada di dalam seperti ini sudah dipetakan di covernya disini ya nanti kita langsung buka aja untuk ini brandnya dari APR japan teknologi tipe A48V facelift ya ini keterangan kecepatannya RPM nya dan diameter apanya lah ini seperti ini kekuatannya 450nm tuh nah kita langsung saja buka sedikit referensi ya Kenapa saya beli APR ini karena beberapa sumber menyatakan kalau APR ini cukup bagus dibanding merek yang sudah banyak beredar dengan inisial J bukan menyatukan saya juga bukan dibayar cuma ini referensi saya kenapa saya beli ini ya karena beberapa sumber menyatakan seperti itu lebih kuat dan lebih handal lebih awet seperti itu jadi saya memutuskan beli ini ini harganya sekitar 800 ribuan 900 ribu ada kembalian lah gitu di dalamnya seperti ini ini ada yang lepas ya sepertinya memang ini soketnya agak longgar tempatnya disini agak longgar terjadi gampang lepas dia seperti itu kurang sesak atau mungkin coba kita balik Oh bisa kita balik guys nah gini mungkin ya ini agak sesuai kalau ini nggak balik lebih kecil di gini aja khusus yang kecil seperti inilah gambarannya yang ada di dalam ada manual booknya tapi saya rasa manual booknya ini beda dengan tipe ini jadi kayaknya ini dibuat untuk semua tipe ya jadi nggak untuk spesifikasi ini dari modelnya gambarnya indikatornya juga beda jadi manual book ini saya rasa dibuat untuk universal jadi bukan untuk yang tipe face lift ini aja itu guys nah ini untuk kekurangan kelebihannya simpulkan sendiri ya dari produk baru ini untuk kehandalannya juga masih saya buktikan karena saya baru aja beli yang akan kita dapat dari alat ini yaitu yang pertama impact impact sprintnya ini ya ya terus charger yang jelas ada chargernya ada baterainya dua baterainya berkekuatan 88 volt ya ada dua sama ini spesifikasinya buat cadangan ya terus kita jelaskan bonusnya disini ada bonus di kepala bornya ya kan nanti mata bornya dimasukkan ke sini kepala bornya terus ini soket untuk menghubungkan antara bor dan kepalanya ini matanya impact sini ya jadi nanti gini masanya oke nah seperti ini kita masuk ke sini kita masuk ke sini nanti kita masuk ke sini nanti selep gitu terus mukanya langsung ditarik gitu ini dapat kunci untuk mengencangkan atau mengendorkan ini bornya ya kan mata kepala bornya ini ini bisa kita sebut apa ya kalau gini nanti bisa kita sebut adapter ya ini adapter yang kepala dari impact nya sendiri masuk ke kepala bornya ini dapat tali untuk mungkin menggantungkan ini ya impact frame nya di tubuh kita ya jadi tali selendang atau selempang ini nyebutnya ya tali lah itu ini adapternya ada lagi di bagian sini di sebelah sini ini adapter masuk ke impact frame nya ini akan masuk ke sini kemudian ininya bisa pakai socket yang model tarikan seperti ini contohnya ini kalau kita masukkan ini nah bisa ya kan ini langsung ngunci atau nanti nggak bisa ditarik bukanya kita tarik ini terus kita tarik depannya nah enggak keras ini ya oh gini ya oke kita kembalikan lagi adapternya apa aja yang kita dapat di bagian atas sana kita geser dulu nah ini disini terdapat ini namanya apa ya adapter juga atau apa ya extension ya jadi ini untuk menghubungkan ya dari impact ini ya nanti bisa pakai ini atau langsung dari tengahnya sini guys jadi di tengahnya impact ini ada lubang nah ini untuk yang segi enam kecil jadi masuk ini langsung ini bisa termasuk pakai ini bisa langsung di tengah sini bisa pakai model kepalanya segi enam kecil ya kan ini juga banyak juga bisa langsung masuk ke tengah sini guys nah ya kan bisa seperti itu ini kepalanya ukuran setengah ya setahu saya ini setengah ukurannya jadi ini bisa untuk extension atau apa nyebutnya jadi ini bisa nekuk-nekuk guys gini jadi kita bisa mengencangkan baut di posisi nekuk contoh kita mau pakai obeng positif ya disini nah gini kita pasang aja seperti ini gini kan harus kita kencangkan baut yang ada di posisi agak susah masuk gitu ini bisa kita putar ini akan muter sendiri seperti itu ini kita kembalikan lagi hop kita masuk disini terdapat juga bor ya ini untuk bor besinya dikasih empat mata bor besi mata bornya ini ini enam mili lima dan empat tiga 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 empat lima enam sama kayunya juga speknya mata bor kayu tiga empat lima enam seukuran tiga empat lima enam yang besi ini ada empat juga kunci ini enam ini guys ya ini enam mili ini 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 8 mili 10 mili ini 12 mili terus ada obeng minus pengen begitu juga obeng positifnya kecil sedang yang besar ya guys kunci sopnya nya ada 14-17-18 ini 19-22 ini yang kita dapat Oke selanjut ke cara kerjanya untuk cara kerjanya ini ada di part 2 Oke saya akan terangkan di part 2 karena ini terlalu panjang guys Oke see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh